Dasu! Halo, salam ampuh, saya Aldian Prakoso. Pada kesempatan ini, saya mau wawancara seorang pria parubaya yang diam-diam menghanjutkan. Beliau adalah mantan regional manager Yogyakarta dan Jawa Tengah dari sebuah perusahaan asuransi jiwa top 3 di Indonesia. Nah, pada waktu itu beliau memulai suatu bisnis e-commerce stock online global secara part-time. Namun, setelah 3 bulan beliau mencoba menjalankan bisnis e-commerce stock online ini, beliau memutuskan untuk berhenti total dari asuransi dan full-time di bisnis stock online ini. Apa alasan beliau sampai beliau berani mengambil keputusan itu? Mari kita simak wawancaranya. Halo, sore. Pada siang ini, saya Aldian Prakoso bertemu dengan Pak Paulus di Semarang. Pak Paulus, tolong perkenalan diri Pak Paulus. Ya, nama saya Paulus Suarjono. Saya tinggal di Semarang. Dan latar belakang saya, saya sempat 10 tahun di Life Insurance. Jadi, mulai dari tahun 1993 sampai 2002. 2003, saya resen karena saya pada waktu itu kenal network marketing. Network marketing. Iya, network marketing. Yang terus-terang merubah pola pandang saya. Karena ternyata dalam waktu singkat, Saya bisa menghasilkan income yang jauh lebih besar dari karir yang saya kawin selama 10 tahun. Oh, maksudnya dalam 10 tahun dari Life Insurance dapat misalnya nilai A, dengan waktu 10 beberapa bulan di network marketing dapat income yang sama? Iya. Bahkan setelah itu saya bisa dapat hasil yang lebih besar karena dengan percepatan yang jauh lebih cepat karena dengan apa yang disilainya semakin banyak member yang ada. Itu usaha yang dilakukan sama saja, Pak, waktu dengan di insurance dulu dengan yang sekarang. Maksudnya capeknya, segala usahanya, apa, disini lebih berat atau mungkin lebih berat di insurance? Kalau menurut saya, justru di insurance jauh lebih berat dan jauh lebih sulit. Oh, kenapa? Binar rumah, katanya jauh lebih simbel. Oh. Yang pasti di insurance, istilahnya, sebetulnya ini posisi, kita di posisi apapun juga. Karena saya terakhir itu sebagai regional Jawa Tengah dan Yogyakarta. Di Life Insurance. Iya. Saya masih harus turun ke lapangan untuk mendampingi para agent saya. Kemudian dengan pertuntutan target yang tidak pernah selesai. Iya. Itu istilahnya betul-betul mengurasin dari segitu. Tapi saya di network terus saya menikmatin, saya enjoy. Karena kedatangan kita ini lebih diterima. Oh, oke. Lebih ditunggu daripada dari Life Insurance. Kalau Life Insurance menurut saya kan image masyarakat masih ini ya, Pak ya. Jadi kalau kita datang, kalau bisa dihindarin atau mereka tidak mau berbicara mengenai asuransi. Tapi kalau kita berbicara mengenai kecantikan, awet muga, kebugaran. Saya rasa bahwa orang-orang yang sudah cukup sandang pangan papan, sudah memang jadi kebutuhan mereka. Justru mereka yang kata-kata mencari kita. Mereka yang tanya, apa itu? Kok kamu kelihatan lebih cerah? Kamu kelihatan lebih bersih? Lebih singat? Pakai apa? Jadi, tidak ada penolahan terlebih dahulu. Jadi di business network ini lebih mudah dan lebih banyak dapatnya dibandingkan dulu ya? Ya, menurut saya juga. Ya, dari pengalaman pribadi kemarin. Sebab, saya mengalami sendiri. Ya, life testimony, Pak ya. Betul. Sedangkan kalau dari live hujuran, itu kan peningkatan income kita juga tidak terlalu signifikan. Ya. Kemudian juga tingkat stres kita tidak pernah selesai. Maksudnya gimana tingkat stres? Artinya gini, artinya kita mendapatkan bagus tahun ini. Tahun depan sudah dengan target yang baru. Oh. Dan kalau kita harus jujur, di-indurance, kalau pada waktu kita hasil bagus, kita disayang sama perusahaan. Tapi pada waktu kita capek, kita jenuh, kita boring, dan omset grup kita menurun, perusahaan saya lupa dengan apa yang saya kita bangun dan kita terima sebelumnya. Tidak ada hubungan personal begitu ya? Sudah, tidak. Lebih ke arah betul-betul harus profesional. Oke. Meskipun kenyataannya, yang kita bangun dengan klien kita, untuk mereka jadi member kita, saya lihat di Indonesia bukan profesional lagi, tapi lebih ke arah hubungannya. Ya. Jadi kalau saya mendami agen saya ke customer, mereka masuk bukan karena melihat kebutuhannya, tapi mereka hanya kasihan dan mau bantu agen saya. Jadi, saya melihat bahwa, ya maaf ini dari kacamata saya, laman-laman pekerjaan ini tidak terlalu berkensi buat saya. Oh, gitu. Ya. Oke, ya. Terima kasih tadi sharingnya, Pak Paulus. Barangkali ada lagi yang bisa ditambahkan, bagi orang yang belum mengenal network marketing ini. Misalnya, bagi orang awam seperti ibu rumah tangga yang mau memulai bisnis, jika dibandingkan dengan network marketing dan life insurance, saya kira kemana yang lebih mudah bagi orang awam. Dan kalau itu kenapa gitu alasannya. Yang pasti bahwa buat orang sederhana kayak ibu rumah tangga yang tidak pernah terjun dalam pekerjaan, life insurance tentu jauh lebih berat. Karena mereka harus ketemu dengan kenalan mereka untuk menawarkan yang kadang-kadang kenalannya itu tidak tertarik. Dan misalnya itu kan dibutuhkan atau mereka terima manfaatnya kalau terjadi risiko buat mereka. Oke. Sementara, kalau dalam bisnis network dalam hal ini jurnias, mereka merasakan manfaatnya. Dan mereka seringkali bukan menjual, tetapi mereka sharing apa yang mereka alami dan manfaat produk yang mereka sudah dapatkan. Jadi, saya pikir lebih sederhana. Jadi, lebih seperti life testimony begitu ya. Dari manfaat produknya begitu. Jadi, tidak semua ibu rumah tangga atau mereka yang tidak punya pengalaman dalam bisnis atau pekerjaan itu pandai menjual. Iya. Sedangkan kalau di insuruh mereka harus mampu ke arah sana. Iya. Sedangkan kalau dari Junets Global ini, mereka cukup setelah pakai produknya, merasakan manfaatnya, mereka bisa sharing. Tidak harus menjual. Lalu, misalnya bagaimana kalau dengan orang yang tertarik dengan potensi bisnisnya tapi tidak fokus di produknya. Misalnya mungkin seperti mahasiswa atau misalnya pengusaha tapi yang mereka selama ini jarang bertemu orang gitu. Apakah bisa di bisnis network marketing ini? Atau mungkin tetap lebih ideal life insurance? Atau bagaimana menurut Pak Paulus? Saya melihat bahwa sebetulnya kalau dari life insurance, untuk ujinya adalah relasi. Relasi. Untuk info lebih lengkap tentang peluang bisnis toko online ini, silakan langsung hubungi anggota DASDU.